BPN Gelar Sidang P3L Bahas Reforma Agraria di Maluku Tengah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN Maluku Tengah menggelar Sidang Panitia Pertimbangan Land Reform atau Perubahan Struktur Penguasaan Pemilikan Tanah di Ruang Rapat Kantor Bupati Setempat selasa 3 Agustus. Pelaksanaan kegiatan dibuka langsung oleh Tuasikal Abua, Bupati Maluku Tengah dalam rangka pembahasan pengusulan tanah yang dikuasai oleh negara untuk ditetapkan menjadi tanah obyek reditribusi dan penetapan subyek calon penerima reditribusi tanah. Bupati Tuasikal Abua menegaskan Rapat Sidang Panitia Pertimbangan Land Reform ini merupakan kegiatan yang intinya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang legalitas tanah. Tuasikal berharap kantor pertanahan lebih intens melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga jika ada masalah di lapangan dapat putuskan bersama-sama karena yang paling penting apa yang menjadi harapan masyarakat bisa secepatnya direalisasikan. Diharapkan upaya ini dapat mampu memaksimalkan reditribusi serta memberikan sertifikat pada sektor UKM dan pemetaan bidang tanah di daerah Kabupaten Maluku Tengah, kata Tuasikal. Terima kasih telah menonton! Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tengah, Erwin, mengatakan reformasi agraria ini merupakan program strategis yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Dikatakan reditribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek reditribusi tanah kepada subjek reditribusi tanah. Ia menjelaskan kegiatan reditribusi tanah akan dilakukan dalam beberapa tahapan sesuai target di seluruh kecamatan di Maluku Tengah. Diadakannya Sidang Panitia Pertimbangan Lander From atau PPL ini bertujuan untuk mengadakan kepembagian tanah dengan memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek reditribusi tanah. Intinya dari rapat Panitia PPL ini langkah selanjutnya untuk bagaimana masyarakat bisa dapat persyaratan karena keberusahaan ini yang paling penting untuk prosedur selanjutnya terkait dengan reditribusi tanah. Kita bersyukur semua pihak yang terlibat di sini dan memang data-data yang dipakai juga semuanya valid sehingga jadi dasar untuk bagaimana Panitia menambah keputusan untuk kelanjutan program ini. Tapi kita bersyukur dengan pemerintahan Pak Jokowi ya ada kegiatan-kegiatan dari kementerian yang membantu masyarakat ini seperti ini nih, ini tanpa biaya loh redistribusi tanah, PTSL, itu tanpa biaya cuma masyarakat harus tanggung metraik, itu kan tidak masuk biaya tapi kalau untuk petugas, ukur, ini tidak dia. Dikatakan reforma agraria ini merujuk kepada penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset melalui penataan aset disertai dengan penataan akses untuk kemamuran rakyat. Hal ini bertujuan untuk menengani sengketa dan konflik agraria menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan meningkatkan ketahanan dan kedauluran